Intro Sebanyak 58 barong dipentaskan bersamaan atau sebarung saat pembukaan Festival Semarapura serangkaian Hari Puputan Kelungkung ke-115 dan hut ke-31 Kota Semarapura di catur sepatah Kota Semarapura-Kelungkung Jumat 28 April 2023 Festival Semarapura yang digelar selama 4 hari hingga Senin 1 Mei ini dibuka oleh Wakil Gubernur Bali Cokordo Oko Arta Ardane Sukawati Tocok Aceh Pementasan tari barong bertajuk Solah Barong Sebarung digelar di catur sepatah Kota Semarapura pukul 18.00 Wita Pementasan digerak oleh seniman Sanggar Kayonan Kelungkung dan didukung oleh komunitas dan sanggar barong Sekawabatan Kelungkung dengan konseptor dan sutradara Idewa Gede Alit Saputra Dipergelarkannya Solah Barong Sebarung dalam jumlah banyak di Kabupaten Kelungkung ini berawal dari budaya ngelawang anak-anak sebetulnya yang terlihat tidak terkoordinir berjalan sendiri-sendiri dengan melihat banyaknya anak-anak ngelawang biasanya di setiap hari Raya Galungan kenapa tidak kita kondisikan kita kemas dalam sebuah garapan karya yang bisa dipersembahkan pada momen tertentu akhirnya festival Semarapura yang kelima inilah menjadi titik tolak dimana gagasan inspirasi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk karya Solah Barong Sebarung nah kenapa Barong Sebarung? karena namanya Sebarung dia merupakan kumpulan dari berbagai jenis barong tidak satu jenis kita menampilkan Barong Bangkal, Barong Bangkung, Barong Ket, Barong Buntut, Barong Macang dan kita kolaborasikan dengan Barong Sae dan Barong Naga dibalik suksesnya pemintasan Barong Sebarung pada festival Semarapura kelima ada campur tangan Bupati Kelungkung Inyoman Sewirta beliau mengatakan bagaimana gagasan Solah Sebarung ini terbentuk ya kalau saya selaku bupati bukan selaku seniman ya pertama saya melihat bagaimana pada saat galungan kuningan itu di depan rumah di jalan-jalan di monumen ini ramai sekali yang lawangan kemudian kalau saya ada acara juga sekotrune berbagai apa barong-barong buntut selamacem kan saya lihat banyak sekali nah saya tugaskan waktu itu kepada Sanggar Kayonan yang tentunya seorang seniman ya beliau pembeli Sanggar jadi untuk bagaimana mengemas kolaborasi semua barong itu menjadi satu dan tentunya itu beliau yang punya tugas itu untuk mengemas itu saya hanya mempunyai keinginan bagaimana barong ini mempunyai ruang yang selama ini mereka hanya ngelawang disana-sini kan pada saat hari raya tentunya bisa diberikan ruang sehingga menjadi satu pementasan yang walaupun mungkin tidak se-aplik karena mereka tertutup ya seperti itu kan sehingga apa namanya sangat magis ya apalagi ada kolaborasi dengan barong saya jadi semua menjadi satu nah tentunya ini menjadi daya tarik penonton yang hadir tumpah ruang tadi sehingga menjadi tontonan yang menarik Dewa Gede Alit Saputra yang juga pendiri Sanggar Kayonan Kelongkong ini memberi penjelasan barong yang digunakan untuk dipetaskan pada pembukaan Semarapura Festival kelima dari banyaknya barong tentu akan menjadi pertanyaan dari mana didatangkan barong-barong sebanyak ini nah inilah yang menjadi kebanggaan ketika kita rencanakan acara ini melalui camat masing-masing untuk memberikan informasi meluas di wilayahnya, di wilayah desa adat dan sebagainya ternyata banyak ada informasi komunitas seke-seke seni barong dan ini yang kita kumpulkan ketika gagasan ini kita tawarkan mereka semua menyambut dengan antusias berapa, kira-kira berapa banyak barong ini? barong kurang lebih 56 barong IKD Baju Saputra salah seorang bapang barong yang berasal dari desa Bakas mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Bupati Kelongkong ini jadi baru kali ini di Kelongkong ada festival yang namanya mebarung barong mesolah jadi bagi generasi muda sangat bangga Bapak Bupati bisa memberi kesempatan bagi generasi muda untuk menampilkan suatu karya barong mebarung yuk subscribe akun youtube resmi Nusa Bali jangan lupa like tinggalkan komentar share link dan aktifkan tanda loncengnya dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewana hanya di Nusa Bali TV di Nusa Bali